Intro Viral di media sosial, unggahan video menayangkan jemaah haji tengah menaiki skuter metik atau skutik untuk toaf. Melihat itu, banyak warganet mempertanyakan hal itu dalam hukum Islam. Kementerian Agama atau Kemenak menjelaskan Masjidil Haram memang menyediakan motor skutik untuk memudahkan jemaah melaksanakan sa'i dan toaf. Motor skutik itu semula ditujukan bagi jemaah yang sudah lanjut usia, keterbatasan fisik, atau sakit. Namun, saat ini skutik di Masjidil Haram dapat digunakan oleh umum. Khususnya bagi mereka yang ingin lebih cepat melakukan proses toaf dan sa'i pada jalur khusus skutik di lantai 3 Masjidil Haram. Kiai Haji Ahmad Wazir, konsultan ibadah panitia pelaksanaan ibadah haji atau PPIH menyampaikan untuk hal ini hukumnya boleh bagi yang uzur seperti lansia, sakit, dan lain-lain. Ia menambahkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih terkait hal tersebut. Terima kasih telah menonton!